Istana Hantu Jelit 20 Sintung Lokai mencelat Kakek pengemis ini berteriak keras ketika tubuhnya terlempar, pengkatnya patah dan melayanglah kakek itu bagai layang-layang putus Dan ketika dia berdebuk dan terbanting di sana, mengeluh tak keruan maka si gagah yang bercambang itu tertawa mengejek Nah, kau tahu rasa, pengemis busuk Sekarang jangan bicara macam-macam lagi Kalau tak ingin ku bunuh lalu, berkelebat dan memandang sutenya si gagah itu berseru Sute, kita pergi dan begitu tubuhnya lenyap membawa soat yang si gagah ini telah meninggalkan rumah hartawan si lau dan tidak peduli kiri kanan lagi Diteriaki hartawan itu tapi tak menggubris Lau Wang Wei terkejut dan membelalakan matu di sana Tapi ketika terdengar rangan dan gebukan tongkat tiba-tiba saja kakek pengemis itu dilihatnya bangkit berdiri Sementara putranya di sana menjerit dan terlempar roboh, kena serangan kiatma dengan suhengnya Aduh, bluk des! Hartawan ini pucat Kalau putranya di sana terpekik dan keadaan sungguh tidak menguntungkan maka satu-satunya jalan adalah segera angkat kaki dari situ Sintung! Lokai tampak memandangnya bersinar-sinar sementara kakek pengemis itu kelihatan akan menyerangnya lagi Tongkat andalannya tak ada, dia sendiri Dan ketika terdengar lagi teriakan serta jeritan putranya maka hartawan ini membentak dan berkelebat ke depan Manusia busuk, lepaskan puteraku Kiatma dan suhengnya terpental Mereka terkejut ketika hartawan itu menyerang mereka, melakukan satu pukulan keras dan mereka terpelanting Memang dua orang ini masih bukan tandingan si hartawan silau dan mereka terpekik Tapi ketika dua orang itu bergulingan meloncat bangun dan Sintung Lokai bersiap untuk membantu muridnya, mengeram Ternyata lau wang wetak mengejar dan justru menyambar putranya untuk dibawa pergi Sanji, kita pergi Tak guna di sini dan hartawan itu yang sudah membawa putranya tak mau berlama-lama tiba-tiba melepas beberapa senjata gelap untuk menghalau Sintung Lokai dan dua muridnya Berkelebat dan lenyap di belakang gedung dan kakek pengemis itu berteriak kecewa Sintung Lokai mengambil tongkat barunya dan mengejar Setelah menangkis runtuh semua jarum dan paku-paku yang disambitkan lau wang wetak Dan ketika Kiatma dan Suhengnya juga memburu namun si hartawan sudah menghilang maka tiga orang ini marah-marah dan mengobrak abrik tempat itu Tetap tak mendapatkan lawan mereka dan gegerlah keramaian di situ Pengantin putri lari tak keruan dan para tamu pun panik Mereka sudah kacau sejak Sintung Lokai dan Soateng muncul di situ Bertanding dan melempar-lemparkan pembantu si hartawan yang tentu saja bukan tandingan dua orang ini Dan ketika semua melarikan diri dan Sintung Lokai teringat putri pendekar rambut emas itu Tiba-tiba kakek ini berkata bahwa mereka harus menemukan Soateng, mencarinya Kita tak menemukan hartawan itu, tak apalah Tapi kita harus mencari dan menemukan gadis ini Hayo, kita pergi, Kiatma tak usah lagi mengobrak abrik tempat ini karena Lawang Wei sudah melarikan diri Tunggu Seng murid berkata Kau betul Suhu Tapi aku ingin menyelesaikan ini Apa? Ini dan Kiatma yang menepuk-nepuk punggung Suhengnya memberitahu tentang pundi-pundi uang yang demikian penuh Berkata bahwa mereka ingin membagi-bagikan itu kepada fakir miskin Memang dua copet ini bekerja untuk rakyat jelata Hasil pekerjaan mereka sebagian besar diberikan kepada orang-orang miskin Kera kerja yang aneh Dan karena Sintung Lokai sudah mengetahui itu dan kakek ini mengangguk maka berkelebatlah kakek itu meninggalkan muridnya Baiklah, kau boleh lakukan itu, Kiatma tapi Cepat susul aku begitu selesai Terima kasih dan Kiatma serta Suhengnya yang berseri mendengar itu lalu mengangguk dan tertawa membalikan tubuh Sudah meloncat ke arah timur dan berpisahlah guru dan murid ini Mereka sementara akan Membagi pekerjaan masing-masing Gurunya mencari Soateng dan mereka menyusul Dan karena semua sudah diatur dan dua copet itu meninggalkan gedung hartawan silau Maka disana Soateng sudah dibawa kabur dua orang aneh ini Siapa mereka? Bagaimana dapat menurunkan ilmu pedang Giam Lokiam Sud kepada lausan dan ayahnya? Mari kita ikuti SF Dulu, belasan tahun yang lewat si jago pedang Hubeng Kui mempunyai beberapa orang murid Yang terlihat tentu saja putra dan putrinya, Beng An dan Suat Lian Tapi karena Beng An telah tewas dan Suat Lian akhirnya menjadi istri pendekar rambu temas Ibu dari Suateng itu maka yang mewarisi ilmu kepandayan si jago pedang itu tinggal putrinya Ini dan dua orang murid utama, karena yang lain-lain akhirnya tewas dan terbunuh Bakal, pendekar rambu temas dan sepasang cermin naga Jago pedang itu, yang kini tewas oleh si Ong, memang betul-betul seorang yang lihai Dia disegani dan ditakuti baik oleh kawan maupun lawan Ilmu pedangnya yang hebat, Giam Lok Yam Sut, amatlah luar biasanya Ditunjang oleh kematangannya dan kemahirannya bermain pedang Memang jago tua ini merupakan lawan teramat berbahaya Apalagi setelah Hubeng Kui atau Hou Tai Hiap, pendekar besar Hubeng Itu mendapat tambahan ilmu-ilmu dari cermin naga, Jing Sian Eng dan Kha Ibal Sin Kang itu Dan karena sebelumnya jago pedang ini sudah merupakan tokoh yang dimalui Dan ilmu pedangnya Giam Lok Yam Sut itu amat hebat dan berbahaya sekali Maka, tambahan ilmu-ilmu dari warisan cermin naga menjadikan pendekar ini semakin dasyat dan liai Kim Mou Eng sendiri hampir bukan menjadi tandingannya Kalau saja pendekar rambut emas itu tidak mewarisi Lu Chiang Hoat dan Cui Sian Gin Kang Dua ilmu luar biasa yang didapatnya dari Bu Beng Sian Su, kakek dewa mahasakti itu Dan karena Hubeng Kui akhirnya tunduk dan kalah setingkat oleh menantunya ini Maka Kim Mou Eng atau pendekar rambut emas itu akhirnya berhasil memperoleh puterinya yang kini menjadi istrinya itu Suat Lian atau Hou Suat Lian yang menjadi ibu dari Soareng Adakah jago pedang itu puas oleh kekalahannya dari menantunya itu? Sebenarnya tidak Jago tua ini dikenal sebagai orang yang keras hati dan keras kemauan Diam-diam dia penasaran oleh kekalahannya Dari pendekar rambut emas itu Tapi karena anak perempuannya sudah menjadi istri pendekar rambut emas itu Dan tak mungkin dia harus bermusuhan dengan menantunya sendiri Maka penasaran atau ketidakpuasan jago pedang ini dipendam Memang aneh Hubeng Kui dikenal sebagai jago tua yang tak kenal menyerah Lihat saja nasibnya sewaktu dia mendarat di Sam Leong Tu Bukankah dia sudah tahu bahwa di sana dia akan menghadapi lawan-lawan berbahaya? Bukankah dia sudah tahu bahwa dalam keadaan luka dan tidak sehat begitu dia tak akan selamat? Tapi jago tua ini tetap menerjang juga Memang dia seorang tokoh yang keras hati namun gagah Kegagahannya tak perlu disangsikan lagi dan orang memang mau tak mau menjadi kagum Jago tua ini hebat, kepandainya tinggi dan ilmu silatnya Pun luar biasa Ketegaran hatinya tak perlu disangsikan lagi Tapi karena kekerasan hatinya terlampau luar biasa dan watak ini memberi kesan kaku Maka nasib malang akhirnya tak dapat dicegah lagi menimpa jago tua itu Dan sekarang, kembali pada cerita muridnya itu Adakah yang masih hidup? Adakah di antara mereka yang kelihatan? Sebenarnya ada Di kisah yang lalu, dalam sepasang cermin naga kita tahu bahwa dua murid Hu Beng Kui masih hidup Mereka itu adalah Guan Beng dan Hao Kam Dua orang Su Heng atau kakak seperguruan dari nyonya pendekar rambut emas Hu Swat Lian itu Namun karena mereka diculik dan belasan tahun ini tak pernah ditemukan maka dua orang itu nyaris hilang Di sepasang cermin naga telah diceritakan betapa dua orang murid si jago pedang itu diculik oleh nenek iblis naga bumi dan temannya Si setan cebol Hek Bong Xiao Jin Yakni ketika perebutan cermin naga di puncak bukit Di mana waktu itu hampir semua orang kengau datang berduyun-duyun Dua murid Hu Beng Kui ini, Guan Beng dan Hao Kam Juga datang dan ikut menyaksikan jalannya perebutan Bersama Suat Lian atau Sumoy, adik seperguruan perempuan Yang waktu itu masih gadis dua orang pemuda ini ikut dan menyaksikan jalannya perebutan Tapi karena di tengah jalan mereka menemui kesialan Bertemu dua di antara enam iblis dunia Maka Hao Kam akhirnya diculik nenek naga bumi Sementara Guan Beng, Su Hengnya, disambar dan dibawah si iblis cebol Hek Bong Xiao Jin Dua orang itu mengalami penderitaan besar di tangan dua kakek dan nenek iblis ini Mereka disiksa dan dipermainkan Terakhir menelan obat lupa ingatan Dan jadilah dua orang pemuda itu sebagai manusia-manusia yang lupakan dirinya sendiri Dan ketika dua kakek dan nenek iblis itu memaksa mereka menjadi murid Hao Kam dibawah kekuasaan Dewi Api Sementara Su Hengnya dikendalikan Hek Bong Xiao Jin Maka dua orang murid Hu Beng Kui ini menjadi tawanan dua nenek dan kakek iblis itu Mereka dibawa kemana saja tapi akhirnya dijebloskan ke palung maut Jauh di dasar bumi di mana mereka tak berdaya apa-apa Nenek naga bumi sedang dibuat marah oleh kegagalannya merebut cermin naga Begitu pula Xiao Jin Dan karena persoalan demi persoalan mengganggu mereka dan dua nenek dan kakek iblis itu Akhirnya tak mau direpotkan dua pemuda ini Maka mereka dilempar dan dijebloskan ke palung maut Sebuah sumur dalam yang tak mungkin Dipanjat naik kalau tak dibantu seorang pandai Dan nasib sial menghabiskan harapan murid-murid Hu Beng Kui ini Tapi apakah betul begitu? Teoritis memang benar Tapi sesuatu yang tak diduga terjadi di dalam palung maut itu Karena haukam dan suhengnya yang sudah terlempar dan terkubur hidup-hidup ternyata tiba-tiba menemukan jalan keluar yang tak dinyana dan sungguh tak diduga nenek dan kakek-kakek iblis itu Hau Kam dan suhengnya ketika terlempar ke bawah ternyata malah terbanting di air Tempat ini demikian tinggi hingga riak atau kecipak air tak terdengar Mereka itu pingsan tapi akhirnya sadar ketika tubuh disundul-sundul sesuatu dan mereka merintih Dan ketika haukam dan suhengnya tertegun Karena lima ekor lumba-lumba mempermainkan moncong mereka di tubuh Menyundul dan mengeluarkan suara-suara aneh Maka suheng dan sute ini terbelalak karena mereka ternyata berada di laut Atau lebih tepat lagi, berada di sebuah terowongan laut Di mana palung di atas itu merupakan sumur bumi yang bawahnya berhubungan dengan samudera Sebuah palung aneh hingga mereka masih hidup Dan ketika dua pemuda itu tertegun dan sadar Rupanya sudah terhanyut dan berada di sekelompok ikan lumba-lumba yang menolong Dan menyadarkan mereka tiba-tiba saja seekor di antaranya menyelam Dan mengangkat tubuh haukam untuk digendong di atas punggungnya Slup! Hau kam tergelincir Pemuda ini terkejut tapi tidak mengerti apa yang diinginkan seng ikan Berteriak tapi lumba-lumba itu sudah menyelam dan muncul lagi Memasang punggung untuk menerima atau menggendong tubuh pemuda itu Dan ketika dua tiga kali gagal namun untuk yang keempat kalinya tidak Maka haukam sudah dibawa meluncur dan ikan lumba-lumba ini berenang cepat ke laut bebas Slup-slup! Hau kam terbelalak Akhirnya dia mengerti dan mengeluh kegirangan Perutnya di punggung ikan dan menelungkuplah pemuda itu di atas tubuh lumba-lumba Tapi ketika haukam sadar bahwa dia tidak sendiri dan berteriak memanggil suhengnya Tiba-tiba saja suhengnya itu sudah berada di sampingnya di atas punggung lumba-lumba pula Menelungkup persis dia Suheng! Sute! Dua pemuda ini terkejut Sama seperti dirinya ternyata Guan Beng Suhengnya itu dibawa dan digendong lumba-lumba pula Lumba-lumba yang lain Dan ketika mereka berteriak dan saling melambaikan tangan Maka tiga lumba-lumba pengiring berenang di belakang mereka seperti pengawal Haha! Hau kam tiba-tiba tertawa bergelak Kita menjadi raja di lautan bebas, suheng Dan kita selamat Benar, dan kita tak perlu bertemu dua orang guru kita lagi, sute Mereka mau membunuh kita Dan aku ngeri Ih, palung itu dalam luar biasa, suheng Kalau tidak terjatuh ke air tentu kita tewas Kejam, suhu dan subuh kejam Hau kam mengangguk kegirangan, merasa lolos dari maut Dan kini meluncurlah mereka di atas punggung lumba-lumba Lima ikan besar itu menyelamatkan mereka Dan dua di antaranya sudah menjadi perahu Membawa dan menggendong mereka untuk berenang di laut bebas Dan ketika ikan-ikan itu berenang kian cepat Dan pengalaman tak terlupakan ini Membuat hau kam melonjak kegirangan Tiba-tiba pemuda itu bangkit duduk Dan mencengkeram punggung ikan sambil terbahak-bahak Suheng, kita mempunyai tunggangan istimewa Haha, mereka ini lumba-lumba luar biasa yang menjadi perahu Benar, tapi hati-hati, sute Awas jatuh Tidak, eh, biur dan hau kam yang benar saja tergelincir Dan jatuh dari punggung ikan tiba-tiba berteriak Karena tak mengikuti nasihat Suhengnya Terlempar dan jatuh ke dalam air Namun lumba-lumba tunggangannya mendadak berhenti Tiga yang lain juga berhenti Dan seekor di antaranya tiba-tiba menyelam Muncul dan sudah membawa hau kam di punggungnya Jadi, seolah menggantikan temannya itu Dan ketika hau kam terkejut dan membelalakan matanya Maka lumba-lumba ini sudah berenang dan meluncur lagi Haha, ajaib, Suheng Aku ditolong lagi Hektometer Suhengnya terkejut Juga membelalakan mata Kau jangan ceroboh lagi, sute Atau kau bakal terlempar dan tidak tertolong lagi Ah, tentu Aku sekarang hati-hati dan hau kam yang terbahak di punggung ikan Lalu menelungkup dan membelai serta berbisik di atas kepala ikan itu Menyatakan terima kasihnya dan kini berenanglah lagi lima ekor lumba-lumba itu di laut bebas Mereka selap-selup-selap-selup di atas laut dan guan beng yang pendiam berkali-kali harus mencengkeram leher tunggangannya Kalau tak ingin lepas, karena tubuh ikan itu demikian licin dan nyaris saja dia terlempar Dan ketika dua hari dua malam dua pemuda itu dibawa entah kemana Maka di waktu mereka kelelahan, juga masih sakit-sakit oleh bantingan di dasar palung tiba-tiba saja Mereka sudah berada di sebuah pulau ketika terhidur Waktu itu hau kam dan suhengnya sama-sama letih Lima ekor lumba-lumba ini membawa mereka berenang jauh sekali, mungkin ribuan li Dan ketika mereka kelelahan dan mengantuk, tertidur di atas punggung ikan Tau-tau mereka sudah berada di sebuah pulau ketika terbangun, pagi harinya Hei, mana mereka, suheng? Di mana kita kini? Guan Beng juga tertegun Murid pertama hau Bengkui yang paling pendiam ini terkejut Melihat di depannya laut bebas tapi tak ada lagi lima ekor lumba-lumba itu Mereka sudah berada di pantai pesisir dengan pasirnya yang lunak lembut Jauh dari makhluk hidup dan hanya deburan ombak yang terhampar di depan mata Selebihnya kosong dan tak ada siapapun Pulau itu kecil dan hanya tanaman perdu dan satu-dua pohon besar berdiri di sekeliling mereka Lainnya hening dan sepi Dan ketika pemuda ini tertegun dan membelalakan matanya Terkejut tapi juga menyesal maka sutenya berkelebar tapi terguling roboh Hei, how come terpekik? Aku lemah, suheng? Aku kehilangan banyak tenaga Hektometer Guan Beng akhirnya sadar, tubuh sendiri juga tiba-tiba terhuyung, roboh Kita kelaparan, sute Dua hari ini tak makan kecuali minum air laut Benar, dan aku, ah, aku tak tahu kemana lumba-lumba penolong kita itu, suheng Aku menyesal tak menemukan mereka kembali How come bangkit terhuyung, tertatih Menghampiri suhengnya dan dua pemuda ini saling pandang Mereka benar-benar menyesal dan getun kenapa mereka tertidur sampai lelap Tak mengetahui perbuatan lumba-lumba itu yang melempar tubuh mereka ke atas daratan Jatuh dan masih saja pulas karena mereka memang kelelahan, habis tenaganya Namun ketika suhengnya berkata bahwa mereka tak usah menyesal lagi karena lumba-lumba itu rupanya penolong mereka tanpa pamrih Maka how come mengangguk dan berkata Betul, kita sudah diselamatkan Mereka bekerja tanpa pamrih Air, jauh benar bedanya mereka dengan dua orang guru kita, suheng Rupanya kita harus tinggal di sini dan tak usah keluar Hektometer, dan mencari makan Perutku lapar, kita kehabisan tenaga Apa yang kira-kira kita dapat di sini, suheng? Kau masih bisa berjalan? Aku, aku dapat Tapi, ah, kakiku berat sekali Asal perlahan-lahan aku dapat menyertaimu, suheng Kita memang harus mencari makan kalau tak mau mati di sini Hektometer, tak usah bicara tentang kematian Dewa mautrupnya belum menyukai jiwa kita Mari, kita berpegangan, suheng Hati-hati dan mari ku tapak Guan Beng memegang sutenya, berjalan terhoyung dan akhirnya dua pemuda ini mengitari pulau Dengan kaki berat dan sering terjatuh suheng dan suheng ini mencari makan Mereka bermaksud mencari kelinci atau binatang kecil, ular atau apa saja Tapi ketika mereka tak menemukan itu dan isi pulau ternyata hanya di daunan melulu, pohon-pohon Besar dan tanaman perdu akhirnya haukam mengeluh, jatuh terduduk Celaka, kita rupanya harus mati Suheng Tak ada makanan apapun di sini Hektometer, tidak Suhengnya menggeleng, bersinar-sinar memandang sejenis tanaman yang daunnya hijau segar Tak ada daging kita bisa makan sayur, sute Tak perlu putus asa karena ini pun makanan Guan Beng merup di daunan hijau segar itu, mengamatinya sejenak lalu mengunyah Dan ketika tak lama kemudian pemuda itu tampak lahap dan segenggam daun segar habis di mamah Memasuki mulutnya maka haukam terbelalak melihat suhengnya itu mengambil lagi, tampak demikian enak Sute, di daunan ini pun makanan Ayolah, ambil segenggam dan nikmati rasanya Manis dan segar Hau kam tiba-tiba meneteskan air liur Pemuda itu melihat betapa dengan enak dan lahap sekali suhengnya sudah menikmati di daunan ini Mengunyah dan memamahnya seperti kambing Dan ketika pemuda itu ragu namun rasa lapar menyerangnya hebat Tiba-tiba dia pun mengikuti dan sudah mengambil di daunan itu Menggigitnya sepotong dan aneh serta mengejutkan Ternyata di daunan itu mengandung aroma yang khas dan tidak pahit, manis dan segar dan segera saja pemuda ini melahapnya segenggam Dan ketika cepat kemudian di daunan mentah itu dilalap habis maka haukam dan suhengnya seolah berebutan mengisi perutnya mirip kambing atau hewan ternak yang kelaparan Haha, betul katamu, suheng Di daunan ini manis dan segar sekali Ah, luar biasa Penagaku pulih dengan cepat Memang benar Guan Beng juga merasakan itu dan pemuda ini mengangguk Daun mentah yang mereka makan ternyata sayuran bergizi yang cepat sekali memulihkan kekuatan mereka Dan ketika Guan Beng tersenyum-senyum sementara sutenya terbahak-bahak tiba-tiba haukam berteriak ketika kepalanya tiba-tiba pusing Hei, aku tak dapat berdiri tegak lagi, suheng Bumi rasanya berputar Dan aku juga, Guan Beng terkejut, merasakan hal yang sama Aku melihat langit terbalik-balik, sute Dan, ah, jangan-jangan daun ini beracun, beluk Guan Beng dan sutenya jatuh berbareng, kaget berteriak Tertahan dan dua pemuda ini semakin terkejut ketika perut mereka melilit-lilit Usus seakan diremas dan bergulinganlah haukam mendahului suhengnya Pemuda ini berteriak-teriak dan akhirnya kesakitan Demikian hebat rasa sakit itu disertai rasa mual Dan ketika semuanya itu diiringi rasa tak enak Di mana haukam tiba-tiba ingin membuang kentut maka bunyi yang nyaring seakan meledak seperti knalpot mobil Proot Guan Beng mengalami hal yang sama Pemuda ini pun membuang kentut nyaring yang amat keras Demikian kerasnya hingga pohon di sekitar mereka berderak, mau tumbang Dan ketika haukam disana mengaduh-aduh sementara Guan Beng yang lebih tahan dan menggigit bibirnya juga harus berjuang mati Matian tiba-tiba haukam sudah berteriak dan mencebur ke laut Suheng, aku ingin membuang hajat Wadawah, aku ingin membuang hajat Proot-proot kentut panjang mendahului teriakan pemuda itu Susul menyusul dan pemuda ini sudah melempar tubuhnya ke laut Tanpa banyak pikir lagi haukam sudah melepas celananya Yang hampir tak tertahan karena saat itu juga isi perutnya sudah memberobot tanpa ampun Dan ketika pemuda ini ahuh-ahuh berendam di air laut Maka muka yang tegang namun lucu tampak di wajah pemuda ini Guan Beng disana juga akhirnya melakukan hal yang sama Pemuda ini terhuyung jatuh bangun mencebur ke laut, melepas celananya Dan ketika dua pemuda itu sama dodok dan membuang hajat aneh namun nyata hau Kam terbahak-bahak menyaksikan Suhengnya berkerut-kerut Saat itu rasa sakit tiba-tiba hilang Suheng, aku lega Isi perutku terkuras Hektometer, aku juga Namun aneh tubuhku sekarang terasa ringan, sute Rasanya seringan kapas dan ingin terbang Ah, aku juga Apakah mimpi? Eh, aku merasa ringan How come terkejut Sudah selesai membuang hajat namun kepala terasa enteng dan ringan Sewaktu dia melangkah tiba-tiba saja seakan melayang dan mau jatuh Dan ketika Guan Beng di sana juga selesai dan terhuyung menjauhi pantai mendadak pemuda itu mengeluh dan roboh tersungkur jatuh How come ternyata lebih dulu dan sudah mengerang tak keruan, bukan kesakitan melainkan ketakutan Pemuda ini seakan tak menginjak bumi karena tubuh serasa melayang-layang di tempat yang ringan Serasa berada di ruang hampa udara dan tentu saja pemuda itu terkejut Mereka berdua sama-sama tak tahu bahwa itulah hasil makanan sayur bergizi Dedaunan hijau segar yang mengandung semacam gas atau zat pelambung semangat Perut yang tak tahan akan segera bereaksi mulas-mulas, seperti haukam dan suhengnya tadi Dan setelah isi perut terkuras dan dua pemuda itu terbiasa Maka reaksi berikutnya adalah perasaan semacam ingin melayang, tak mampu berdiri tegak dan jadilah dua pemuda itu terhuyung-huyung Guan Beng yang lebih tenang dapat menekan perasaannya yang tidak keruan Namun lama-lama pemuda itu cemas juga Guan Beng berpikir bahwa mereka keracunan, hal yang sebenarnya tidak Dan ketika gas atau zat pelambung semangat itu bekerja tinggi dan mereka berdua tak dapat berjalan Tiba-tiba keduanya ambruk dan haukam mengeluh panjang pendek Pemuda ini merasa tak menginjak bumi lagi karena seakan berada di dunia yang lain Semacam awang-awang atau apa, dunia yang ringan dan benar-benar merampas kesadaran Dan ketika Guan Beng di sana juga telur dan setengah sadar setengah tidak Maka haukam dan suhengnya seperti orang mabok, mengeluh panjang pendek Dan dua pemuda itu berada dalam keadaannya yang tidak pasti selama sehari semalam Mereka roboh tak bergerak-gerak dan masing-masing selalu menyebut yang lain Haukam memanggil-manggil suhengnya sementara seng suheng pun memanggil-manggil dirinya, mirip orang linglung Namun ketika semalam lewat dengan cepat dan reaksi gas sudah biasa di tubuh Mereka maka keesokannya dua pemuda ini pulih dan sadar seperti biasa Aduh, aku bertemu dewa-dewi yang cantik dan gagah-gagah Sialan, mimpi apakah aku semalam, suheng? Hektometer, aku juga Aku bertemu empat dewi cantik jelita, sute Mereka mencumbu dan coba merayu aku Ah, aku juga Aku juga dirayu dan dicumbu Haha, kalau begitu mana mereka, suheng? Dan mana pula kekasih-kekasihmu itu? Aku mimpi, aku hanya mimpi Ah, sayang sekali dan haukam yang tertegun namun kecewa juga sadar bahwa dia pun kiranya sedang bermimpi Mimpi idah namun kosong Ah, betapa sayangnya Dan ketika dua pemuda itu saling pandang dan guanbeng teringat Tiba-tiba pemuda itu menunjuk dedaunan yang mereka makan Kita rupanya korban dedaunan ini Makanan ini beracun Hektometer, kukira tidak Kalau beracun tentunya kita mampus, suheng Tapi nyatanya hidup Kita masih hidup Makanan ini tidak beracun Tapi membuat perut kita mulas, juga pusing-pusing Benar, tapi setelah itu mimpi indah, suheng Haha, mimpi yang indah sekali Aku ingin memakannya lagi biar mabok Jangan dan seng suheng yang mencegah serta menyambar tangan sutenya lalu minta agar haukam tidak menjamah itu Kini perut berkeruyuk lagi dan mereka lapar Sehari Semalam dalam keadaan telur dan tidak makan atau minum memang akhirnya membuat lapar lagi Guanbeng minta agar mereka mencari yang lain Jangan menjamah dedaunan itu Dan ketika seng adik tertegun Namun menurut, dengan sedikit tidak puas Maka guanbeng sudah berkelebat dan mengajak sutenya mencari makanan yang lain Tak taunya sebagian besar di pulau itu hanya terisi oleh jenis tanaman ini Daun segar hijau yang dapat dimakan Dan karena mencoba yang lain ternyata pahit dan tidak enak Haukam mengomel maka guanbeng akhirnya mengalah ketika adiknya minta agar daun-daun itulah yang dimakan Aku lapar, tak tahan lagi Kalau suheng takut biarlah aku mencoba dan kau melihat Hektometer, bagaimana kalau mulas lagi? Tak apa, suheng Tinggal buang hajat dan selesai Guanbeng menarik nafas Setelah sutenya bicara seperti itu dan apa boleh buat dia harus mengikuti Maka pemuda ini mendahului menyambar dan melalap daun-daun itu lagi Memamah dan memakannya Tapi ketika tak ada rasa mua seperti tadi Maka pemuda ini menjadi heran Melihat sutenya tertawa Bagaimana, suheng? Sudah tahan, bukan? Hektometer, rupanya begitu Bagaimana perasaanmu? Sute? Kau juga tak apa-apa Aku malah merasa enteng Tubuhku rasanya lebih ringan Dan tidak ingin melayang-layang Kali ini tidak, suheng Tapi justru aku ingin Menikmati perasaan seperti itu Hush, kau ingin mimpi dan bertemu dewa dewi mu itu? Kau mau kencan? Haha, benar, suheng Aku ingin teler dan mabok lagi Aku ingin bertemu mereka Dan ketika suhengnya tersenyum Namun kali ini mereka tak diganggu perasaan itu lagi Maka haukam berani memakan lebih banyak Meskipun agak kecewa juga Kecewa karena perasaan seperti fly itu tak ada Dia tak dapat bermimpi dan menikmati mimpinya yang indah Ah, dia tak dapat bertemu dengan dewa dewi nya itu Namun ketika tenaga terasa pulih dan semangat rasanya bertambah Maka sehari-hari akhirnya dua pemuda ini menyantap dedaunan itu Tak ada lain karena di pulau itu benar-benar tak ada binatang atau Makhluk hidup Semuanya tanaman melulu Dan heranlah mereka akan keganjilan ini Tak tahu bahwa mereka berada di pulau hijau Sebuah pulau yang terletak di antara gugusan pulau-pulau naga sakti yang jauh terpencil di selatan Jauh dari keramaian dan dunia Dan karena tempat itu merupakan tempat persembunyian yang baik Karena Hao Kam maupun Suhengnya takut bertemu Nienek Naga dan Hek Bong Xiao Jin Maka dua murid utama Hao Beng Kui ini bertahun-tahun hidup di pulau itu Makanannya hanya daun-daunan itu Dan mereka pun tak tahu bahwa daun yang mereka makan adalah daun Chong Sian Bicheng Daun dewa hijau yang khasiatnya luar biasa Karena dapat memberikan tenaga yang ringan bagi yang bersangkutan Membuat secara alami seseorang memiliki ginkang tingkat atas Memberikan perasaan lebih segar dan semangat lebih besar Kalau saja Hao Kam dan Suhengnya ini tidak linglung justru dengan penemuannya itu Mereka dapat meningkatkan mutu ilmu meringankan tubuh mereka Yang sebelumnya sudah cukup tinggi dan termasuk golongan kelas 1 Tapi karena mereka dicekoki obat pembius dan ilmu-ilmu silat yang mereka punyai adalah Akibat gerak kebiasaan sehari-hari di mana kepandayan atau ilmu ini memang selalu lekat pada tuanya Maka tak ada peningkatan mutu atau silat pada diri dua orang pemuda ini Mereka sehari-hari hanya bermain men dan keluyuran di sekitar pulau Kadang-kadang berlatih pernafasan untuk melawan hawa dingin Satu sikap atau reaksi untuk menghangatkan tubuh Bila musim hujan atau dingin tiba Dan karena semuanya ini mereka lakukan berdasarkan kebiasaan sehari-hari Di bawah kekuasaan bawah sadar Maka dua pemuda itu akhirnya bertahun-tahun menyembunyikan diri dengan Baik Sampai suatu hari ketika haukam sedang berjalan-jalan dan kaget disambar ular laut Tiba-tiba pemuda ini menjerit karena dari kiri dan kanan mendadak muncul belasan ular laut ini yang tidak disangka-sangka Maklumlah hampir tujuh tahun ini mereka tak menemukan sejenis ular atau binatang hidup lainnya Ser-ser Pemuda itu mengelak Otomatis dengan gerakan seorang ahli silat pemuda ini menghindari tuberukan ular di sebelah kiri Tak taunya yang lain-lain muncul dan menyerang dari kanan dan belakang, juga depan Dan ketika haukam harus berlompatan dan tujuh ular laut itu luput semua Maka pemuda ini terkejut ketika seekor di antaranya yang ada di bawah Tak kelihatan, tau-tau menggigit dan melibat kakinya Aung, teriakan haukam ini menggetarkan isi pulau Pemuda itu kaget dan marah dan tiba-tiba dengan gusar dan membungkuk, mencengkeram ular di bawah itu Dan ketika ular ini tertangkap dan langsung dicekik, tidak menghiraukan ular-ular yang lain Tiba-tiba haukam menggigit putus leher ular itu dan mengkeremus kepalanya Kres-kres, haukam marah sekali Kepala ular seketika remuk dan sudah dikunyah pemuda ini, haukam tak peduli dan marah menghisap darah ular Yang tiba-tiba membanjir dan memenuhi mulutnya Dan ketika haukam melotot Menghadapi serangan ular-ular yang lain namun mendadak tubuhnya limbung ke kiri kanan Tiba-tiba suhengnya muncul dan berkelebat datang Sute, ada apa? Keparat, ular-ular ini menyerangku, suheng Jahanam dan sungguh mengejutkan bahwa mereka tiba-tiba datang Ah dan Guan Beng yang terkejut melihat ular-ular itu segera terbelalak melihat sutenya diserang ular-ular ini Satu diantaranya mati dikerumus dan dikunyah sutenya Mengerikan Sutenya itu menikmati daging mentah seperti orang gila saja Tapi ketika sutenya limbung dan terhoyung ke kiri kanan tiba-tiba kembali seekor diantaranya menggigit dan menancap di lengan kiri sutenya Bergelantungan Audah Teriakan ini membuat seng suheng tak membuang-buang waktu lagi Guan Beng berkelebat dan langsung menampar ular itu Yang seketika pecah kepalanya dan mati Tapi ketika sutenya juga roboh dan ular-ular yang lain menyerang dirinya Maka Guan Beng terkejut mendengar sutenya mengeluh panjang pendek Suheng, bunuh mereka semua Bunuh mereka itu Tentu, dan ini makanan baru bagi kita, sute Sudah lama kita tidak menikmati makanan berdaging Ah, dan aku pusing Keparat, darah ular agaknya mengandung racun, suheng Mati aku Guan Beng terkejut Dia melihat sutenya mengerang dan mendekap perut, lengah dan empat ular di kiri kanannya tiba-tiba terbang menggigit Ular-ular laut itu memang dapat terbang Dan ketika Guan Beng tersentak namun terlambat tak dapat mengelak lagi Maka empat ekor ular itu sudah bergelantungan dan menancap di punggung dan kedua lengannya, juga kaki Persis belatung Keparat Guan Beng marah, terkejut Bukan main Jahanam kalian, ular-ular busuk Enyahlah pemuda ini merenggut, bermaksud menarik dan membetot ular-ular itu Namun celaka sekali ular-ular ini tak dapat lepas Mereka lekat seperti lintah Dan ketika Guan Beng berteriak dan mencabut dengan paksa maka taring ular menancap di lengannya Meskipun ular itu sendiri sudah berhasil dilepas dan dibantingnya remuk Plak Des Guan Beng ngeri Dia merasa tubuhnya tiba-tiba panas dan tak enak Marah kepada dua yang lain yang ada di punggungnya Ular-ular yang ada di sini agak repot diraih Guan Beng membalik dan menyambar rekor mereka yang kebetulan bergoyang-goyang, gontai ke kiri kanan Dan ketika dia membentak dan mengerahkan sinkangnya, hal yang terlambat dan baru diingat saat itu maka ular ini terlepas karena tubuh seng pemuda tiba-tiba keras seperti besi Krak peletak Guan Beng melakukan seperti apa yang dilakukan sutenya Dalam marah dan sakitnya Tiba-tiba seekor dari dua ekor ular ini disambar kepalanya, dibawa ke dekat mulut dan digigitlah lehernya sampai putus Dan ketika yang lain mati dibanting sementara yang seekor ini sudah dikerumus dan dikeletak kepalanya maka robohlah Guan Beng dengan kepala ular hancur memasuki mulutnya Aung, keparat, pusing Guan Beng ambruk Hao Kam disana sudah lebih dulu roboh dan pingsan Guan Beng menyusul dan akhirnya dua pemuda ini tak sadarkan diri Mereka diserang ular-ular berbisa yang ahli ular menyebutnya Chang He Choa, ular laut hijau Dan ketika mereka ambruk dan tak sadarkan diri, terserang panas dan dingin berulang-ulang maka dua hari dua malam dua pemuda ini mengalami siksaan hebat Mereka seakan memasuki terowongan gelap yang amat panas, terowongan maut, pintu menuju akhirat Tapi ketika mereka tertarik mundur dan tak jadi memasuki terowongan itu maka di sebelah sini di dunia yang mereka kenal mereka diserang hawa dingin yang membuat mereka seakan mati kaku Hao Kam dan Su Hengnya mengalami keadaan kritis yang benar-benar mengkhawatirkan Gigitan ular-ular Chang He Choa seharusnya membuat mereka binasa Ular-ular itu adalah ular-ular ganas yang bisanya amatlah berbahaya Cukup sekali gigit biasanya manusia akan tewas tak lebih dari lima menit Namun karena di tubuh mereka sudah terdapat semacam daya penolak racun karena sesungguhnya didaunan Chang Sian Bicheng yang mereka makan bertahun-tahun adalah tumbuhan yang berkhasiat menangkal bisa ular Hal yang kebetulan, maka dua Su Heng dan Sute itu selamat Mereka tak tahu semuanya ini karena semuanya itu memang berjalan secara tak diperhitungkan Mereka juga tak tahu bahwa ular-ular Chang He Choa itu datang untuk membunuh didaunan Chang Sian Bicheng itu Musuh mereka menyemprot atau menyembur tanaman itu dengan uap racun mereka Karena Chang Sian Bicheng memang akan layu dan mati kalau disembur ular-ular Chang He Choa ini Jadi ular-ular itu datang untuk membinasakan musuh mereka, tanaman Chang Sian Bicheng itu Tapi karena Hao Kam dan Su Hengnya sudah bertahun-tahun melalap didaunan itu dan di tubuh mereka telah terdapat zat penolak racun khusus untuk menghadapi gigitan ular-ular Chang He Choa Maka tadi ular-ular itu marah karena mereka dapat merasakan adanya perlawanan di tubuh dua pemuda ini Racun mereka yang tertolak namun tetap dipaksa masuk Akibatnya, membuat Hao Kam pusing dan roboh, terjadi pertarungan seru antara zat yang dimiliki didaunan Chang Sian Bicheng melawan racun yang ada di tubuh ular-ular Chang He Choa Satu pertarungan sengit di mana tentu saja yang menjadi korban adalah Hao Kam dan Su Hengnya ini Mereka tersiksa dan dua hari dua malam tak sadarkan diri, sebentar rasanya hendak memasuki terowongan neraka namun sebentar kemudian tertarik lagi ke bumi Mereka jatuh bangun dan nyaris binasa Maklumlah, mereka bukan hanya sekali tergigit dan Guan Beng malah mendapat hadiah lima gigitan ular, jadi lebih banyak dari sutenya sendiri dan tentu saja juga lebih tersiksa Tapi karena didaunan Chang Sian Bicheng telah bertahun-tahun mereka makan dan zat atau penolak racun dari tertumbuhan itu lebih banyak dari racun yang menyerang tubuh mereka Maka akhirnya Chang Sian Bicheng menang dan racun dari gigitan ular-ular Chang He Choa kalah Racun ini hancur dan luluh di bawah kekuasaan Chang Sian Bicheng, akhirnya tawar dan tak bekerja lagi Dan ketika dua hari dua malam itu Hawkam dan Suhengnya terbebas dari siksaan yang hebat Maka dua pemuda itu sadar namun aneh dan mengerikan di tubuh mereka mendadak muncul semacam benang atau lendir-lendir halus mirip benang laba-laba Ih, apa ini? Hei, apa itu? Hawkam dan Suhengnya sadar hampir berbareng Mereka saling tuding dan menunjuk tubuh sendiri, terbelalak dan bangkit duduk Dan ketika mereka teringat bahwa mereka diserang ular-ular yang ganas Maka Hawkam melompat bangun sementara Suhengnya Tertegun melihat tujuh ular Chang He Choa bergeletakan di situ dengan tubuh yang rata-rata tanpa kepala Kita habis bertempur Kita melawan ular-ular berbisa Hawkam teringat, berteriak dan Suhengnya mengangguk Hawkam sendiri sudah melihat tujuh ular yang bergeletakan itu, terbelalak dan diamarah Dan ketika Hawkam menyambar dan bangkai ular ditekuknya maka pemuda ini menggeram membanting wancur Suheng, kita mengalami hal yang aneh-aneh Aku mimpi bertemu pintu neraka dan keluar masuk di situ Benar, dan aku juga, goan beng pucat, tergetar mengjigil Aku juga mimpi yang seram-seram, suteh Tapi aneh bahwa kita selamat Ya, dan iblis rupanya tak menghendaki jiwa kita Keparat, kita panggang ular-ular ini, Suheng Kita santap dagingnya Kau tak takut Takut apa? Daging atau tulangnya mungkin beracun bagi kita, suteh Kita harus berhati-hati kalau tak ingin mati konyol Tapi sekarang kita hidup, selamat Aku yakin bahwa racun ular-ular ini sudah tak mempan lagi dan Hawkam yang marah melompat ke kiri tiba-tiba sudah mengambil ranting dan daun-daun kering, membakar dan segera api unggun terdapat di situ Cepat dan gemas Hawkam menusuk-nusuk bangkai ular itu seperti sate, lalu memanggang dan sudah mengumpat caci pemuda ini membulak-balik Daging ular, yang sebentar saja sudah matang dan dirobeklah kulitnya dengan kasar Hawkam marah dan tidak menguliti daging ular itu lebih dulu, langsung memanggangnya dan melempar di api unggun Dan ketika bau keras mulai terwar dan sekor diantaranya sudah matang pemuda ini langsung menggeragoti dagingnya dengan gigi berkeriuk-keriuk Suheng, jangan beri ampun Ganyang daging Ular-ular ini sampai ludas Hektometer seng Suheng terbelalak Mulut tiba-tiba Berkecap Enak, Sute? Tidak apa-apa Ah, ada apa-apa pun aku tak perlu takut, Suheng Rasanya aku sudah berkali-kali masuk keluar terowongan neraka Ayolah, coba yang ini dan sikat sampai habis Hawkam melempar sepotong sate ularnya, langsung ditangkap dan diterima seng Suheng Dan, ketika Guan Beng mencicipi dan daging ular ternyata gurih maka pemuda ini tersenyum dan langsung menyikatnya Hektometer, kau benar Enak rasanya, Sute Dan tak perlu takut Aku juga berkali-kali mimpi masuk keluar neraka Biarlah, kita sikat mereka dan habiskan sampai tak bersisa lagi Haha, dan aku baru puas Wah, enak sekali, Suheng Ayo tambah lagi dan sikat sekuat perutmu Guan Beng mengangguk-angguk Akhirnya dia menerima lagi sepotong dua potong, tak sabar dan langsung menyambar seekor yang utuh Dia tak merasa apa-apa selain rasa enak dan gurih Tanpa bumbu atau garam ternyata daging-daging ular ini sudah luar biasa lezatnya Dan ketika tujuh bangkai ular itu habis dan mereka kekenyangan maka benang Benang tipis yang keluar dari pori-pori mereka itu kian banyak saja Padahal sudah berkali-kali diusap dan dihapus hilang Keparat, apa artinya ini? Bagaimana semakin banyak dan tebal saja? Dan aku juga begitu Eh, coba sedot pernapasanmu, Sute Benang-benang ini dapat dihisap Guan Beng tiba-tiba berseru, menarik dan mengeluarkan napasnya dan tanpa sadar pemuda itu mengerahkan sinkang Aneh dan ajaib tiba-tiba benang-benang itu tertarik ke dalam, memasuki pori-pori kulit Dan ketika haukam mencoba dan benar saja benang mirip jaringan laba-laba itu dapat disedot dan lenyap ke dalam tubuhnya Tiba-tiba haukam tertawa bergelak melihat seekor kelinci muncul, meloncat dari balik semak-semak Haha, ini makanan lain lagi, Suheng Ah, kita mulai kedatangan tamu, CRRTTT Haukam menggerakkan tangannya, melempar ke kiri dan tiba-tiba benang itu muncul lagi, menyambar dan sudah menjerat kelinci yang kaget itu Binatang ini tau-tau muncul dan membuat Guan Beng di sana tertegun Maklumlah, pulau itu belum kedatangan binatang hidup selain tujuh ular yang menyerang mereka itu Kehadiran kelinci yang amat tiba-tiba ini sungguh mengejutkan, disamping mengherankan Tapi begitu sutenya menggerakkan tangan dan benang laba-laba itu sudah menyambar dan menjerat si kelinci gemuk Tiba-tiba binatang itu menguik dan meronta-ronta di jaring sutenya Haha, kemarilah Haukam menyendal, langsung menarik dan kelinci itu pun tersentak Haukam mengetuk keningnya dan kelinci itu Pun berteriak Tapi ketika Haukam hendak membunuh dan Guan Beng berkelebat tiba-tiba pemuda ini berseru mencegah lengan sutenya Tahan, jangan bunuh dan Guan Beng yang bergerak ke kanan dan lenyap sekejap Tiba-tiba sudah menjaring kelinci yang lain dan Haukam pun ganti tertegun Melihat suhengnya tertawa dan sudah melakukan seperti apa yang dialakukan Suhengnya itu mengeluarkan benang laba-labanya dan terjeratlah kelinci itu di bawah kekuasaan suhengnya Dan ketika suhengnya bergerak dan sudah berdiri di sampingnya maka pemuda ini tertawa berkata padanya Lihat, jangan gampang main bunuh, sute Kelinci ini ada sepasang terdiri dari jantan dan betina Kita dapat mengembang biakan mereka Ah, maksudmu Benar, seng suheng memotong Kita ternakan mereka ini, sute Kita kembang biakan mereka untuk konsumsi makanan kita Haha, kau benar Aku bodoh dan Haukam yang melepas kelinci itu tapi menotoknya roboh lalu segera mengerti maksud suhengnya Bahwa kelinci itu tak boleh dibunuh karena ada sepasang Jantan dan betinanya ada di situ, lengkap Jadi mereka tinggal mengembang biakannya hingga anak-beranak Itu konsumsi makanan mereka, makanan berdaging, makanan berprotein tinggi Maka begitu mengerti maksud suhengnya dan Haukam terbahak Maka pemuda ini berseru kegirangan Dan sudah cepat menguasai binatang gemuk-gemuk itu Membuatkan kerangkeng dan untuk satu bulan dua pemuda ini menunggu perkembang biakan kelinci jantan dan betina itu Dan ketika beberapa bulan kemudian sepasang kelinci itu benar saja beranak-pinak Maka Haukam dan suhengnya mendapat konsumsi makanan baru Daging kelinci yang gemuk dan lezat pengganti di daunan siang siang biceng Yang lama-lama membuat mereka jemuh Makanan yang itu-itu saja memang mudah membuat mereka bosan, ingin pengganti Dan ketika tak lama kemudian suheng dan sute ini tak kehadisan masalah makan Namun mereka risih oleh benang laba-laba yang sering keluar dengan sendirinya Maka Guan Beng mengajak sutenya melatih dan menguasai benang-benang aneh ini Menciptakan sebuah kepandayan langka di mana mereka akhirnya menamakan itu sebagai Jaring naga Akhirnya setelah pandai menguasai benang-benang aneh ini suheng dan sute itu pergi melaut Menangkap dan menjaring ikan dengan kepandayan mereka yang aneh itu Dan ketika lima tahun kemudian keduanya sudah berhasil menciptakan ilmu silat jaring naga Di mana kepandayan ini merupakan kepandayan khas mereka yang tak ada duanya di dunia Maka haukam akhirnya mengajak suhengnya keluar, meninggalkan pulau Lihat, hiu sebesar ini dapat ku tangkap demikian mudah, suheng Kita sudah dapat menangkap atau menjala apa saja dengan jaring naga Kita keluar, kita main-main lebih jauh dan jangan di sini saja Hektometer, seng suheng mengerutkan kening Selamanya amat hati-hati Aku takut bertemu Suhu atau subo, sute Aku khawatir bertemu Mereka Takut apa? Untuk apa? Mereka dulu hendak membunuh kita, suheng Sekarang pun ketemu aku tidak takut Bahkan hendakku balas kekejaman mereka itu Hush, jangan begitu Tak boleh Guan Beng membentak, terkejut Jelek-jelek mereka adalah guru, sute Tak patut murid melawan guru Tapi mereka kejam, kita hendak dibunuh Hektometer, mungkin ada dasarnya, sute Barangkali kita memang salah dan telah melanggar aturannya Ah, kau selalu menyalah diri sendiri, kau Kam mengomel, tak puas Kau selalu Membela begitu, suheng Padahal sepatutnya mereka itulah yang tidak bisa dibenarkan Guru yang baik tak seharusnya melakukan itu, membunuh murid sendiri Sudahlah, seng suheng menggeleng kepala Murid melawan guru adalah tak benar, sute Kalau kau ingin jalan-jalan dan keluar sedikit jauh dari tempat ini Boleh saja, sendiri Aku tak ikut dan kau puaskan hatimu Mana bisa? Aku disini selalu berdua denganmu, sute Kalau kau tak mau maka aku pun tak sudi berangkat Guan Beng terkejut Seng sute tak senang dan sudah berkelebat pergi Mukanya gelap dan taulah Guan Beng akan kekecewaan sutenya ini Dan ketika berhari-hari sutenya tak tampak gembira dan sedikit bicara Hal yang membuat Guan Beng tak enak hati maka pemuda ini Menyetujui keinginan sutenya dengan menepuk perlahan pundak sutenya itu Baiklah, kita pergi Aku jadi tak tahan kalau melihat kau cemberut begini Mari, kita berangkat, sute Kita tinggalkan pulau How come terkejut Kau sungguh-sungguh Hektometer, pernahkah aku main-main? Tapi, tapi aku tak bermaksud main-main lalu kembali ke sini, suheng Aku bermaksud meninggalkan pulau ini untuk mencari kesenangan di luar Aku tahu, marilah dan seng suheng yang tersenyum berkelebat ke depan Tiba-tiba sudah menyambar sebuah perahu dan meminta sutenya naik Membuat sutenya tertegun tapi how come girang bukan main Pemuda ini Berteriak dan kontan melesat ke atas perahu Berjungkir balik Dan ketika how come terbahak-bahak sementara suhengnya sudah menggerakkan dayung Kuat dan bertenaga maka pemuda itu menciumi muka suhengnya dengan perasaan girang luar biasa Suheng, kau baik Ah, kau manusia yang memang baik dan guan beng yang tertawa mendorong sutenya ini Lalu memberikan dayung yang lain menyuruh sutenya membantu Tak lama kemudian perahu pun mencelat bagai didorong tangan raksasa How come sudah tertawa bergelak mengayun dayungnya Dan ketika perahu melesat dan meluncur di tengah-tengah hombak samudera Maka sebulan-dua bulan kakak beradik seperguruan ini segera menjadi perhatian orang lain Naik turun daratan menyambar makanan-makanan enak, bakpao atau apa Saja yang dijajakan orang di pinggir jalan How come yang merasa paling lapar sudah rakus sekali menyambar ini itu Diteriaki para penjual karena mereka menyambar makanan itu begitu saja, tanpa bayar Tentu saja geger dan ributlah orang melihat sepak terjang kakak beradik ini Karena guan beng pun akhirnya tertarik dan ikut-ikutan menyambar ini itu Tertawa dan menganggap itu miliknya sendiri Dan ketika mereka membuat keributan kecil namun selalu menjaga keributan-keributan besar Akhirnya mereka dikejar-kejar namun tak ada satupun yang dapat menangkap Suheng dan Sute ini How come dan Suhengnya memang bertahun-tahun hidup terlampau sederhana di Pulau Hijau Tak aneh menjadi lahap dan berkesan rakus melihat makanan-makanan enak Dan ketika mereka bertemu Lawang Wei di mana hartawan itu akhirnya melihat bahwa dua orang lihai sedang berada Di depannya maka cepat-cepat hartawan ini mengambil hati, menyuruh putranya maju berlutut dan menyebut Suhu Kontan membuat How come dan Suhengnya terbelalak How come merasa geli dan tiba-tiba terkekeh, karena panggilan itu serasa menggelitik telinganya Tapi ketika Lawang Wei sendiri cepat-cepat berlutut dan puluhan penampan berisi makanan enak disodorkan dan diberikan dua orang ini Terutama How come maka hartawan itu melaksanakan aksinya Jiwi Tai Hiap, dua pendekar besar, boleh tinggal di gedung kami Boleh makan dan ambil apa saja sepuas hati Tapi tolong, berikan sedikit kepandayan kepada puteraku yang bodoh ini dan syukur kalau aku juga mendapat pelajaran Haha, kau bicara apa? Eh, aku melihat bahwa kau dan putramu ini sudah memiliki dasar-dasar silat yang cukup, Wang Wei Tak usah menyuruh kami tinggal di sini atau apa Tidak, tidak Kami tahu kesukaan Jiwi yang aneh, makanan-makanan yang enak dan luar biasa Bukankah Jiwi belum menikmati sup naga atau hati burung hang goreng? Bukankah Jiwi juga belum menikmati empedu singa masak kecap? Nah, tinggallah di sini bersama kami, Jiwi Tai Hiap Dan kami jamin kesenangan Jiwi di tempat ini Marilah, inilah empedu singa dan hati burung hang goreng Coba Jiwi cicipi, di istana pun tak mungkin ada Lawang Wei buru-buru membujuk Tadi dua pembantunya lari melapor bahwa toko makanannya diserbu dua orang gila Mengambil ini itu dan penjaga atau satpam tak dapat mencegah Mereka itu didorong dan Mencelat semua Dan karena Lawang Wei adalah hartawan kaya di mana toko serta usaha dagangnya yang lain ada di mana-mana Maka hartawan ini merasa marah dan cepat keluar untuk melihat siapa dua orang gila itu Mementa dan menyuruh pembantunya menyerang Namun semua pembantunya itu mencelat Akhirnya hartawan ini maju sendiri dan bersama puterannya yang juga belajar ilmu silat dari guru-guru silat yang pandai ayah dan anak mengeroyok Guan Beng dan Sutenya ini Tapi ketika mereka mencelat dan terpelanting tak keruan Lau San malah merintih di sudut sana Maka Lawang Wei sadar bahwa yang dihadapinya kali ini adalah orang-orang luar biasa Tokoh-tokoh aneh yang sepak terjangnya seperti orang gila Gimbal-gimbal dan penuh cambang Karena haukam dan suhengnya itu memang tidak pernah merawat tubuh mereka lagi Dan ketika semua terlempar dan Lau Wang Wei tertegun Maka timbulah satu akal licin di otak hartawan ini Yakni ingin menjadikan dua orang itu sebagai pembantunya Menarik mereka sebagai guru dari puterannya Namun tentu saja akal hartawan ini tak begitu saja berhasil Hau Kam tak berniat untuk menerima tawaran itu Tapi ketika seng hartawan mengeluarkan masakan-masakannya yang luar biasa Dan nama-nama seperti empedu singa dan hati burung hang Membuat haukam terbelalak Maka pemuda yang kini sudah menginjak usia empat puluhan tahun itu bangkit seleranya Haha, mana empedu singa? Yang mana hati? Burung hang goreng? Ini, dan itu, tai hiap Mari silahkan cicipi dan rasakan apakah jiwi pernah menikmati masakan seperti ini Lau Wang Wei Girang Sudah melihat angin baik dan cepat dia sendiri melayani haukam dan suhengnya itu Dengan cekatan dan pandai hartawan ini memberikan masakan-masakan yang dimaksud Disambar dan dicicipi haukam dan pemuda itu tertawa bergelak Apa yang disodorkan sungguh luar biasa Istana sendiri agaknya tak pernah membuat masakan seperti ini Dan ketika haukam tertawa bergelak dan suhengnya diminta mencicipi pula Maka Law Wang Wei berlutut dan putranya pun dikedipi agar cepat-cepat memanggil suhu Maaf, boleh ambil semuanya, tai hiap Dan masih banyak lagi masakan-masakan kami yang istimewa Ada jantung beruang masak kuah Ada kaki gajah saus tomat Jiwi, Anda berdua, tentu belum menikmati masakan-masakan ini, bukan? Nah, tinggallah bersama Kami, tai hiap Dan kami akan menyajikan Semua itu tanpa bayar Benar, dan aku akan menurut segala perintahmu, suhu Apapun yang kalian berikan pasti ku terima Lau Wang Wei Membenturkan dahi, sudah melihat isyarat ayahnya dan haukam terbelalak Gatal telinganya mendengar sebutan itu, suhu Dan ketika dia tertawa bergelak dan menyambar lausan Diangkat dan dibanting ke lantai Maka Lau Wang Wei berteriak kaget karena mengira putranya mau dibunuh Haha, pintar bicara kau bocah Manis benar mulutmu Air, ayahmu pandai membujuk Kalau begitu kulihat dulu seberapa kuatkah tulangmu Beruk Lau San mengeluh, kaget berteriak tertahan Tapi pemuda ini segera teringat bahwa orang-orang aneh macam Begitu biasanya harus dilayani dengan care yang aneh pula Kalau tubuh sakit-sakit sebaiknya tertawa Kalau hati ingin tertawa sebaiknya menangis Maka ketika lausan terbahak-bahak Sementara tubuh yang sakit tak dirasakan sama sekali Maka haukam membelalakan matanya melihat keadaan yang ganjil ini Eh, kau tertawa? Tidak meringis Haha, bantinganmu tidak sakit, suhu Boleh Banting lagi kalau kurang Betul? Tentu Dan haukam yang sudah menyambar serta mengangkat pemuda ini lagi lalu membanting dan terheran-heran Penasaran dan 45 Kali putra lawang W itu diangkat dan dibenturkan ke lantai Tapi ketika lausan semakin terbahak-bahak Sementara rasa sakit ditahan sekuat tenaga Maka haukam kagum dan terkekeh memandang suhengnya Yang dam-diam juga terkejut dan heran Suheng, bocah ini luar biasa Tulangnya kuat Bukan main Ya, dan dia tahan sakit, sute Sungguh mengagumkan Haha, suhu masih mau mencoba lagi? Ayo, banting lagi, suhu Sampai mampus Lausan menantang, diam-diam marah karena sesungguhnya dia gusar Kalau saja dua orang ini bukan dicalonkan untuk menjadi gurunya tentu dia sudah memaki-maki Bantingan demi bantingan yang diterimanya tadi bukannya tidak apa-apa Lausan merasa remuk Tubuhnya dan dia geregetan Maka ketika dia menantang sementara tantangannya itu lebih bersifat pelampiasan Rasa marah karena dia memang marah Maka haukam yang terbahak-bahak melilat ini tiba-tiba menyambar pemuda itu Cukup, haha, cukup Tak perlu dicoba lagi, bocah Kami sudah cukup puas dan kau boleh menjadi murid kami berdua Dan ayah Eh, benar, sedikit-sedikit ayah juga kalian perkenankan mendapat satu-dua ilmu silat kalian Suhu Agar kami berdua tak usah takut menghadapi lawan-lawan tangguh Kalau kebetulan suhu berdua sedang tak berada di rumah Hektometer, begitu? Ah, lawang weh buru-buru membungku Omongan anakku ada benarnya, tai hiap Tapi kalau jiwi tak setuju tentu saja aku tak memaksa Haha, jangan sebut kami tai hiap Eh, boleh saja, lawang weh Tapi lihat apakah kalian mampu atau tidak Dan haukam yang terbahak membawa pemuda itu tiba-tiba berkelebat dan menghilang di luar Berkata bahwa hari itu juga lausan menjadi muridnya Makan minum yang enak harus disediakan hartawan itu Kalau ingin mereka berdua kerasan di situ Permintaan yang tentu saja disanggupi hartawan ini Dan ketika dengan girang lawang weh memenuhi permintaan itu Dan mulai hari itu haukam tinggal di gedung hartawan silau Maka Hari demi hari dilewatkan dua orang murid hubeng kuih ini dengan senang Mereka dapat melakukan apa saja disitu dan segala keinginan mereka dipenuhi Lawang weh tak tanggung-tanggung untuk melayani sendiri permintaan tamunya ini Dan karena sepak terjang dua orang itu memang aneh dan mereka tak mau dipanggil tai hiap Maka sebulan kemudian lawang weh merubah sebutannya dengan koe jin Orang aneh Atau bisa juga disebut atau diartikan orang gila Sebutan yang justru membuat haukam terpingkal-pingkal dan senang bukan main Maklumlah, haukam dan suhengnya ini memang kadang-kadang amat alias kumat Kalau ketidakkuarasan mereka datang Karena bagaimanapun obat yang diberikan nenek naga maupun hek bong si au jin Masih bekerja, merampas dan menanggalkan segala ingatan dua laki-laki ini Yang kini sudah Berusia empat puluhan tahun dan cambang serta rambut mereka semakin panjang dan tak terurus Dan ketika semuanya itu berjalan secara rutin dan lawang weh Akhirnya mengadakan pesta pernikahan anaknya Tapi diganggu atau dibuat ribut oleh datangnya Sepasang copet jari seribu Maka kekacauan itu timbul dan muncullah soat teng Yang akhirnya mengobrak abrik gedung hartawan itu Tapi akhirnya dirobohkan atau dikalahkan haukam dan suhengnya mengandalkan jaring naga Silap aneh yang tentu saja baru kali itu dilihat gadis ini Di mana akhirnya gadis itu dibawa lari atau diculik sepasang suheng dan sute ini Yang sebenarnya masih paman gurunya Seperti yang sudah kita ketahui di depan Dan bagaimana nasib soat teng selanjutnya Mari kita lihat SF Beruk Soat teng dilempar di sudut guha ketika dengan tersengal-sengal haukam mengomel panjang pendek Pria ini merasa tubuh gadis itu kian berat saja Terkejut dan memberikan pada suhengnya Tapi Guan Beng juga merasakan hal yang sama Di sepanjang jalan gadis itu memaki-maki dan haukam berang Dua kali mau menampar tapi seng suheng menjegah Guan Beng teringat wajah seseorang dan berkali-kali dia memeras otak Wajah soat eng serasa dikenalnya Begitu dikenalnya namun sayang dia tak ingat lagi kapan dan dimana Karena sesungguhnya yang dikenal atau diingat laki-laki itu adalah wajah sumolinya Suat Lian, ibu gadis ini Maka ketika mereka sudah jauh meninggalkan rumah hartawan Silau dan Guan Beng maupun sutenya tertarik oleh kepandayan soat eng Maka Guan Beng akhirnya minta berhenti di sebuah guha untuk mulai mencari data Gadis ini menarik Dia pandai mainkan ilmu silat pedang kita Dan dia tahu namanya pula Eh, kita berhenti di sini, sute Kita korek keterangan darinya dari mana dia tahu semua itu Hektometer How come bersungut-sungut Danda menyebut ilmu pedang kita Giam lo, giam sut Gila Apakah kita yang tak tahu namanya atau gadis ini menyebutnya secara sembarangan saja, suheng? Baik, kita istirahat dan kompres mulutnya Kalau dia tidak mau mengaku maka kita siksa Hei, soat eng berteriak-teriak Kalian boleh siksa atau bunuh aku, manusia-manusia siluman Aku tidak takut Kalian pencuri, kalian pendusta Itu adalah giam lo, giam sut dan warisan kakeku yang gagah pemberani hu Beng kuawi Kalian siluman dari mana entah Bagaimana mencuri ilmu pedang kakeku itu? Hektometer Berkali-kali dan menyebut hu Beng kuawi Siapa orang ini, suheng? Di mana dia? Aku tak tahu Sebaiknya kita tanya dia Dan Guan Beng yang berkerut-kerut menghadapi gadis itu Lalu memandang bersinar-sinar dan bertanya Suaranya halus Lain dengan Hao Kam yang suka membentak-bentak Anak baik, siapa itu hu Beng kuawi? Di mana dia? Dan bisakah kau menemukan kami dengan orang yang kau sebut-sebut sebagai kongkongmu, kakek, itu? Bangsat keparat Lepaskan aku dulu, cambang tengik Bebaskan aku dan baru kita bicara Hektometer, kau liar Dan amat lihai Sementara ini tak dapat kami bebaskan dan kau bicaralah terus terang Terus terang apa lagi? Aku cucuhu Beng kuawi Dan awas kalian kalau bertemu dengan ayahku Pendekar rambut emas Hektometer Nama ayahmu pun menarik Kami juga sering mendengar nama ayahmu ini disebut-sebut sepanjang jalan Kim Emo Ueng Pendekar rambut emas Eh, di mana kalau begitu ayahmu itu, anak baik Kau dapat menemukan kami dengan ayahmu itu Kau segera akan diantarnya ke akhirat Ayah dan ibuku tinggal di luar tembok besar Hayo kalian kesana kalau berani